Hai termasuk ini yang paling parah ini karena merusak tanaman ubi kita ini pohon kemiri Hai parah dan besar hai 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 namen singkong kita ditimpa pohon pohon kemiri yang tumbang tuh pisang juga ada yang mati kena pohon pisang ini hampir satu bulan saya tidak ke kebun ini nah ini pohon kemiri yang tumbang oh patah lumayan besar jadi disini semua tanaman ubi sudah kena tanaman singkong ini pohonnya untung saja kita tidak sementara ada di kebun ini pohon ini rubuh atau patah parah kan luar biasa sepertinya pernah ada angin kencang ini saya tidak ada di Mamuju saya ada di Mamasah di Aradle memang cuaca ekstrim beberapa pekan yang lalu banjir bahkan merendam kota Mamuju beginilah kondisinya di kebun ini hari ini ini hari ini Kamis sore saya sempatkan berkunjung ke kebun ini karena memang sudah lama saya tidak datang disini ada beberapa pohon pisang yang tumbang sementara berbuah ada yang belum berbuah tumbang dan itu tidak bisa diselamatkan lagi termasuk ini yang paling parah ini karena merusak tanaman ubi kita ini pohon kemiri link garis tengah batangnya ini bisa sampai 90 cm besarnya tapi ini pohon kemiri memang sudah berongga sejak lama jadi batangnya itu berongga dalam kondisi seperti itu angin kencang patah Alhamdulillah sudah patah kita tidak sedang berada disini saya saya perlihatkan ke teman-teman ini batangnya ini memang sudah lama berongga seperti kentongan besar kentongan ya itu yang dipukul-pukul dari bambu biasanya dibikin atau dari kayu sengaja dilobangi bagian tengahnya supaya nyaring berbunyi nah itu mudanya seperti itu tuh besar 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 seperti itulah ruby kita tanaman singkong kita sudah ada yang tidak bisa diselamatkan tapi saya mau mencoba melihat apakah yang patah batangnya ini ada isinya kita cek tadi sempat saya buka seperti ini ada ya itu ada ini 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 lumayan besar mencoba mencoba jadi kita skip dulu videonya saya mau bongkar ini bisa dibawa pulang ke rumah untuk digoreng lumayan bisa direbus bisa digoreng macam-macam oke lanjut nah inilah hasil singkong yang kita cabut karena tertimpa pohon ternyata sudah besar-besar ini kita mau bikin cola ubi oke guys selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.